Di video kali ini, gue bakalan ngejelasin kenapa jalan kaki itu, itu jauh lebih baik, lebih efektif, lebih sustainable dibandingkan dengan lari, kalau kita pengen menurunkan kadar lemak. Dari 30% gini, jadi 15% kayak gini ya, dan kita bisa memperlihatkan six-pack apps kita. Di sini gue bakalan ngebahas, ada studi-studinya juga, terus juga termasuk dengan opini gue berdasarkan pengalaman gue. Jadi gue tuh sering banget ditanyain sama klien-klien gue, followers-followers ya kan, apa sih sebenarnya kardio yang paling cepat atau yang paling bagus untuk membakar lemak. Kalau misalnya kita ngomongin lari, ya contoh kita lari nih, kita lari 1 km, 10 km ya, misalnya kita running 10K run ya, atau kita bahkan marathon, sebenarnya tuh metode itu bagus nggak sih kalau kita lakuin untuk menurunkan kadar lemak? Jadi ada banyak banget riset ya, atau studi yang dilakuin terhadap lari nih. Ini contohnya gue ambil dari satu studi ya, jadi studi ini mereka tuh mereview 55.000 atlet pelari. Mereka ngomongin tentang adaptasi kita terhadap kita berlari. Jadi seberapa cepat kita adaptasi ketika kita misalnya, contohnya kita mau lari 1 km, 10 km, atau bahkan 20 km. Nah di studi ini ada dua nih hal yang menarik ya, buat kita belajar ya teman-teman ya. Jadi studi ini, yang pertama, lari itu bisa membantu mengurangi kita punya resiko kena penyakit jantung. Oke, 45% di studi ini. Itu bagus tuh data tadi, terutama pada saat kita tuh lagi pada obis-obisnya nih. Ya, pada obis. Ya, obis itu kan sekarang jadi epidemik ya. Itu epidemik nomor 1 ya di dunia sekarang, obesitas. Hanya gue bikin konten gimana cara kita dari kentung ke pada lemak 15%, gitu ya. Dan itu lumayan view-nya. Ngapain bahasa, ngapain curhat gue? Nah data yang kedua, di studi ini ternyata, kalau kita lari, itu lebih banyak masalahnya dibandingkan dengan benefit-nya tadi, atau keuntungannya tadi. Di studi tadi, orang-orang yang larinya tuh di atas 32 km per minggu, mereka tuh nemuin sering banyak bermasalah tuh orang-orang itu. Masalahnya di mana? Masalahnya ada di cedera-nya dia ya. Jadi dia lebih sering cedera kakinya ya, tubuh bagian bawah. Jadi dia tuh nggak konsisten latihannya. Mungkin dia seminggu, ya kan terus abis itu off. Jadi lebih banyak masalahnya ditemuin ketika kita tuh larinya di atas 32 km per minggu. Nah mungkin bagi kita-kita, itu ngedenger 32 km tuh kayaknya jauh banget, ya kan per minggu. Sebenarnya tuh nggak? Dan tubuh kita itu, itu mudah banget beradaptasi dengan apa? Dengan lari sejauh tadi ya, 32 km itu. Sehingga apa? Sehingga kita otomatis harus meningkatin intensitasnya, termasuk juga durasinya. Supaya apa? Supaya kita bisa membakar kalori lebih banyak. Tapi kalau kita naikin lagi, itu kita bisa apa? Bisa tepar apa ya? Jadi itu kekurangan dari kalau kita misalnya lari dengan tujuan untuk membakar lemak. Kalau misalnya tujuannya untuk memperkuat otot jantung, itu nggak masalah. Tapi kalau mau kita bakar lemak, itu adalah kekurangannya. Ini gue juga nemuin lagi nih, studi yang lain ya. Jadi 79% pelari, itu biasanya dia mengalami cedera. Apa efeknya kalau udah cedera? Yaudah efeknya kalau lu misalnya cedera, lu nggak bisa latihan lagi. Untuk orang-orang yang berat badannya obesitas, kalau dia udah cedera, ya kan? Udah nggak bisa lari lagi ya. Udah nggak bisa olahraga lagi. Mereka seolah-olah apa? Merasa bersalah. Udah lah makan aja, gue nggak bisa olahraga, gue cedera. Tapi kalau kita bandingkan dengan jalan kaki, itu kita setiap harinya, kita nggak bakal cedera. Karena kita cuma jalan doang. Tapi kita apa? Bisa menambahkan intensitasnya. Contohnya dengan kita jalan cepat. Atau kita bisa mendaki ya. Atau kita misalnya bisa naikin durasinya. Selain durasi juga, jumlah langkahnya juga kita bisa naikin juga. Dari 5.000 steps ke 10.000 steps atau bahkan 20.000 langkah. Nah, masalah yang ketiga ya. Kalau misalnya kita pakai lari sebagai alat untuk membakar lemak. Kalau kita lihat di studi ini ya. Jadi ada orang-orang normal ya, dengan berat normal. Dia pengen nurunin berat badan. Ketika dia pakai lari, mereka hampir semua orang itu. Itu terlalu overestimate ya. Maksudnya dia seolah-olah gue bakar kalorinya banyak nih. Jadi dia makannya 3-4 kali kalori yang dia bakar. Jadi dia tuh dicek ya. Dicek pakai mesin gitu berapa kalori yang dibakar. Tapi dia nggak tahu. Oke dia makan-makan-makan. Ternyata ketika dia lapar pada saat lari itu. Dia mengkonsumsi 3-4 kali kalori yang mereka bakar. Jadi kebiasaan yang ketiga ya. Karena kita lari ke capean segala macem. Kita malah makannya banyak-banyak. Tapi beda kalau kita jalan kaki. Jadi kesibualannya di studi yang tadi. Ya emang orang-orang tuh kadang demen banget lari. Ya kan? Saking demennya lari. Kita mikir bahwa kita udah bakar banyak kalori. Ya kan? Akhirnya kita makan banyak-banyak. Tapi ujung-ujungnya apa? Kalori surplus. Ya. Lebih banyak yang dikonsumsi dibandingin sama yang kita bakar. Karena apa? Karena kita udah kayak capek banget. Udah kayak ancur badan kita ya. Sedangkan kalor yang dibakar ya. Segitu-segitu aja. Emang kalau misalnya lari. Kayak yang gue bilang di awal ya. Itu ngelatih otot jantung. Tapi disini kita ngebahas sekali lagi ya. Konteksnya adalah untuk turun kadar lemah. Sehingga apa yang lebih sustainable. Yang ngebikin kita lebih konsisten. Yang nggak ngebikin badan kita tuh sakit-sakitan. Ya kan? Cedera segala macem. Ya itu apa? Itu jalan kaki. Emang kedengeran ini kayak nggak masuk akal gitu ya. Gue biasa lari bang. Coach gue nyuruh gue lari segala macem. Ya emang. Cuman kalau lu mau konsisten. Ya kan? Dan lu mau ngeliat hasil. Ya emang kita nggak bisa nyiksa diri kita dengan lari. Sedangkan jalan kaki kita bisa lakuin setiap hari. Sehingga kita bisa defisit setiap hari. Kalau teman-teman mau lihat hasilnya. Hasil yang real. Teman-teman bisa langsung cek aja di social media gue ya. Di Instagram. Itu di highlights ada juga. Di feed juga ada. Ya mereka semua yang turun badannya drastis dari obesitas itu. Ke perutnya udah mulai kelihatan absnya. Dengan apa? Dengan jalan kaki. Kita set goal dulu. Pertama. Misalnya 5 ribu langkah. Terus bulan depan kita mau 10 ribu langkah sehari-harinya. Jadi ingat ya. Kuncinya tadi adalah apa? Fokus sama hasilnya. Kita nggak usah fokus sama timbangan dulu. Yang penting kita konsisten dulu. Kita jalan kaki dulu setiap harinya. Nah karena sekarang tuh jamannya teknologi ya. Orang-orang tuh biasa pake tuh jam tuh. Jam-jam yang biasanya nge-track langkah. Nge-track heart rate ya. Detak jantung kita. Terus juga dia nge-track apa? Nge-track seberapa banyak mereka ngebakar kalorinya. Nah gue ada study yang bener-bener ini baru banget study ini. Ya dari Stanford University ya. Ini kampus top dunia ya. Jadi disitu ngasih tau bahwa. Ternyata digital tracker itu ya. Kalau untuk nge-track heart rate atau detak jantung itu akurat banget. Tapi dibandingin ya ada banyak digital tracker ya. Itu dibandingin yang terbaik. The best digital tracker itu. Dia kalau ngitung kalori yang terbakar. Itu 20% salah. Ibaratnya 80% keakuratannya. Jadi disituin itu orang-orang dibawa nih ke lab ya. Mereka dibawa ke lab. Mereka dicek langsung gitu ya. Ada juga orang yang researchernya juga yang nge-checkin. Jadi kan digital tracker yang terbaik itu 20%. Yang paling jelek ya. The worst digital tracker. Itu dia kesalahan mengukur bakar kalorinya berapa persen? 93%. Oke jadi keakuratannya itu sangat kecil. Dalam mengukur seberapa banyak kita bakar kalori. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Ketika misalnya kalau digital tracker kita bilang. Membakar 800 kalori. Terus tiba-tiba kita apa? Kita makan aja kan. 800 kalori? 1000 kalori kita makan. Ya kan? Ternyata apa? Ternyata yang kebakar cuma 200. Jadi kita harus tetap hati-hati. Dan kita juga harus tetap ngejaga diet kita. Ya itu juga salah satu yang utama. Kita nggak bisa jalan, lari, segala macam. Tapi kalau diet kita juga masih asal-asalan. Tidak sesuai kalorinya. Kelebihan kalorinya dibandingkan dengan kebutuhan kalori harian kita. Itu udah pasti kita bakalan mengendut. Tapi kalau teman-teman males ngitung kalori. Dan sudah pasti defisit. Teman-teman bisa nyobain carnivore diet. Oke kita makan sampai kenyang. Kita nggak bakal kelaparan. Tapi kita tetap turun berat badan. Termasuk juga berat lemak. Bukan berat otot. Kita malah mempertahankan masa otot. Bahkan naikin masa otot. Dengan carnivore diet. Kalau misalnya teman-teman mau belajar carnivore diet. Teman-teman bisa nonton di video di sini ya. Gue ada bikin panduannya. Atau kalau mau langsung dari gue. Teman-teman bisa langsung daftar di link di deskripsi. Nah jadi gimana kesimpulannya? Menurut gue. Kalau misalnya kita mau bener-bener fat loss ya. Membakar lemak di tubuh kita. Yang pertama. Kita harus mengganti. Kebiasaan kita lari-lari itu. Kita ganti sama jalan kaki. Yang pertama. Itu luset gue dulu. Yang kedua. Kita ukur lingkar perut kita. Kita bakalan ngeliat hasilnya dalam seminggu. Semakin kita banyak langkahnya. Semakin juga lingkar perutnya semakin turun. Tapi dengan catatan. Kita dietnya bener. Yang ketiga. Kita bisa menaikkan intensitasnya. Dengan cara apa? Kita pergi ke gym. Kita naikin treadmill itu. Ya kita naikin inclinenya. Sehingga kita nanti ngebakar kalorinya tuh 2 kali lipat lebih banyak. Dibandingkan dengan kita kalau jalan di daerah yang flat. Terus juga ya. Tidur kita juga harus cukup. Itu ya. Kita nggak bisa ninggalin tidur. Tidur tuh minimal 7 jam. Idealnya 8 jam. Nah yang terakhir. Kita tuh sebenarnya boleh lari. Ya seminggu sekali. Seminggu 2 kali lari. Tapi kita harus paham prinsipnya. Bahwa kalau kita misalnya lari. Kita bakalan pakai apa? Pakai glukosa atau karboidrat. Dan itu otomatis menaikkan gula darah kita. Dan itu bakalan bikin tubuh kita dalam keadaan stres. Sama kayak nge-gym kita juga. Dalam keadaan stres juga. Kortisol kita naik. Gula darah kita naik. Dan itu nggak masalah. Tapi kalau kita tiap hari. Dan kita gabung tuh latihan beban sama lari. Wah itu udah. Itu barang kita bener-bener bakalan sakit terus. Tapi kalau kita misalnya latihan beban. Itu kok udah stres tuh. Gula darah naik. Tapi kita bakar lemaknya bukan dengan lari. Tapi dengan apa? Dengan jalan kaki. Otomatis apa? Otomatis kita nggak stres badannya. Ya nggak double stresnya. Karena kalau kita jalan. Itu kita berada di dalam fat burning zone. Jadi di zona kita menggunakan lemak sebagai sumber energi. Kenapa? Karena jantung kita itu. Detak jantungnya itu 70% dari maksimal detak jantung. Tapi kalau lari. Itu lebih dari itu. Sehingga menggunakan apa? Menggunakan gula sebagai sumber energi. Bukan lemak. Oke jadi semoga teman-teman paham. Dan bisa langsung mengaplikasikan jalan kaki ini sekarang. Supaya kita bisa turun berat badan ya. Turun lingkar perut. Akhirnya kelihatan tuh. Six pack abs kita. Yang awalnya kadar lemak 30%. Jadi 15% kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gue. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link deskripsi. Gue langsung bikinin menu makanannya. Gue kirimin link-link pembelian makanan. Bahan-bahan makanan. Gue juga bakalan bikinin list. Kalau kita lagi di luar ya. Cheating di luar. Restoran yang tinggi protein. Gue juga kasih juga listnya. Dan juga program latihan harian. Itu gue bakalan bikinin. Setiap harinya. Program latihan beban. Sama program latihan kardio. Oke. Segitu aja dari gue. Semoga gue membantu.